Survei yang muncul di Sulawesi Selatan, namanya Rahim Asegaf Center Survei dan Research atau Rasindo yang dilaunching pada Sabtu 10 September di Hotel Novotel. Lembaga Survei ini didirikan oleh Abdul Rahim Asegaf Puang Maka yang merupakan tokoh karismatik di Sulsel. Abdul Rahim Asegaf Puang Maka mengatakan Rasindo hadir di tengah-tengah masyarakat karena melihat di Sulawesi Selatan pertembaran sumper daya manusia yang unggul dan tak kalah dengan daerah lainnya. Pria akrab di Sapa Puang Maka ini menuturkan dibutuhkan satu lembaga survei yang independen, profesional, dan berintegritas yakni lembaga survei yang tidak di dalam posisi like-dislike atau suka-tidak suka karena akan merusak wahada garis-garis objektif di dalam bingkai garis akademik. Karena itu, menurut Puang Maka, Rasindo hadir menggiring pemikiran manusia bahwa ada lembaga survei yang like-dislike dan itu mesti dibuang. Olehnya itu, Rasindo lahir hadir sebagai lembaga survei yang objektif, rasional, dan independen. Bahwa Rasindo hadir di tengah-tengah kita ini, satu, itu berhubungan dengan adanya sumber daya manusia, SDM, yang berkebaran, yang tidak terkombinir dengan baik, makanya Rasindo menghimpun sumber-sumber daya manusia. Sebab kenapa di Makassar ini, di Sulawesi Selatan ini tidak kalah sumber daya kita dengan di daerah lain. Yang kedua, bahwa kita melihat bagaimana kita menghidupkan, kita mengarah kepada satu civil society. Civil society inilah yang kita bangun. Untuk mencapainya itu, ya mesti di, apa, semua pihak, semua masyarakat dibutuhkan untuk berperan di situ. Sehingga diperlukan satu lembaga yang independen, profesional, berintegritas. Sebab kenapa? Ini untuk masa depan bangsa dan negara kita sendiri. Tak hanya itu, Rasindo berkomitmen untuk berada pada konsultan kebijakan, bukan pada pemenangan. Pada kesempatan tersebut, Dewan Pembina PPGP Ansor ini mengaku, tidak sepakat kalau agama dipisahkan dari negara. Dari politik, menurutnya semua tokoh agama padahal pun, hendaknya mengambil bagian untuk penata negara, penata politik, penata budaya, penata ekonomi yang dibungkus dalam kekuatan agama. Hai Rudin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.